Intro Konflik yang kini menghuni rumah tangga sang komedian tersohor Sule Sutisna dengan istri barunya Natalie Holzer, memang saat ini ramai menjadi sorotan Kita ketahui, hal ini bermula ketika istri dan anak Sule saling sindir di kolom komentar Instagram Namun kini sebagai kepala rumah tangga Sule akhirnya ikut angkat bicara Berawal dari unggahan video dikenal Yaotuk Maya Estianti dari unggahan podcastnya yang saat itu mengundang Putri Delina sehingga nama ibu sambungnya Natalie Holzer istri Sule jadi kena batunya Dalam acara podcast tersebut, Putri Delina atau Pudel menganggap Natalie Holzer gagal jadi ibu sambung yang baik bagi dirinya Putri Delina juga diketahui belak-belakan ungkap aibnya dengan Natalie Holzer Seolah isyaratkan hubungannya makin panas, kini beredar isu bahwa Natalie Holzer kabur meninggalkan Sule Tak berhenti di situ saja, belakangan terkuak fakta soal tabiat asli Natalie Holzer yang diungkap oleh Sule Hal yang kurang menyenangkan dari sang istri tersebut, dibongkar secara belak-belakan oleh Sule Sutisna Sule menyebut Natalie Holzer sama sekali tidak bertegur sapa dengannya hingga berhari-hari karena sebuah permasalahan Dua kursi itu hebat ya bisa ngasih tempat buat kita ngobrol, karena kita di rumah jarang banget ngobrol Ujar Sule dari kanal Youtube Tema Indonesia Dengan adanya pernyataan Sule tersebut, akhirnya Natalie membenarkan hal itu Ia mengakui jika dirinya dan sang suami memang jarang sekali ngobrol berdua selama di rumah Iya, gak pernah karena aku ngeliat kamu udah ketawa aja, timpal Natalie Holzer Pada kesempatan itu pula, Sule membongkar tabiat Natalie Holzer pada dirinya selama menikah yang membuat komedian 42 tahun tersebut kesal Bahkan ia berujar jika hal tersebut adalah hal paling pahit dalam hidupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!